Hai kles, simak video kali ini sampai habis ya. Dalam video ini kita sama-sama belajar tentang bahasa tubuh dalam komunikasi. Jadi kles, berbicara di depan umum atau yang biasa disebut dengan public speaking adalah kegiatan komunikasi lisan yang dilakukan secara langsung di depan umum atau public. Tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi atau menghibur audiens. Lalu pentingkah bahasa tubuh dalam sebuah komunikasi? Jawabannya, ya tentu saja penting. Karena melalui bahasa tubuh, apa yang kita sampaikan kepada orang lain akan lebih mudah untuk mereka pahami. Ada beberapa aspek yang mendukung bahasa tubuh. Yang pertama ada intonasi. Jadi saat kita berbicara di depan orang banyak, nah jangan sampai kita datar ngomongnya. Misalnya, contoh. Selat malam saat ini kita akan berbicara tentang bahasa tubuh. Dan bandingkan dengan yang ini. Selat malam saat ini kita akan berbicara tentang bahasa tubuh dalam komunikasi. Nah, beda kan? Yang kedua ada tempo bicara. Jadi aturlah bicaramu, jangan sampai terlalu cepat, jangan sampai terlalu lambat. Sehingga orang yang mendengarkanmu nggak bingung. Aspek yang selanjutnya ada ekspresi wajah. Jadi ekspresi wajah yang pertama, kepala. Kepala ini jangan sampai diam, jangan kaku. Seperti robot misal, badan gerak ke sana, kepalanya ikut ke sana, badan gerak ke sini, kepalanya ikut ke sini. Jadi, kalau mau tengok ya tengok. Anggukan kepala ya anggukan kepala. Selain kepala, ada juga senyum. Jadi senyum itu the most powerful gesture in the world. Jadi sebuah gerakan tubuh yang besar kekuatannya, yang besar dampaknya, besar pengaruhnya terhadap orang lain. Jadi saat berbicara di depan orang banyak, berikan senyummu yang ramah, yang tulus. Supaya orang nyaman dengan kamu dan kamu pun juga nyaman dengan audiens. Ada beberapa tips buat kamu seputar public speaking. Nah, yang terpenting adalah persiapkan materimu dengan matang. Kuasai materimu dengan benar. Supaya ketika kamu menyampaikan sesuatu kepada orang lain, kamu lancar, kamu tidak gugup. Nah, caranya gimana? Dengan mencatat poin-poin dari materi yang akan kamu sampaikan. Misalnya, kamu akan menyampaikan daur ulang sampah. Nah, kamu harus mencatat apa itu daur ulang, sampah apa saja yang dapat di daur ulang, dan manfaatnya apa, itu kamu harus catat. Kemudian yang kedua, persiapkan alat bantu. Misalnya, LCD proyektor atau misalnya kamu akan memperagakan sesuatu. Alat dan bahannya kamu persiapkan. Dan yang ketiga, tetaplah percaya diri. Yakinlah bahwa kamu itu bisa dan memiliki kemampuan berbicara. Oke, class. Itulah video seputar public speaking dan bahasa tubuh. Nah, pesannya adalah seringlah berbicara. Latihan ngomong di depan cermin supaya kamu tahu cara. Kamu berbicara gimana, supaya kamu tahu salahmu di mana. Seberapa banyak kamu bilang A-O-A-O, seperti itu ya kan. Dan jangan lupa, tarik nafas, keluarkan pelan-pelan untuk mengatasi gugup. Oke, sekian dulu video kali ini. Bye!